Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, sekarang apa bahan kimia yang akan kita bahas? Tentu saja saya selalu mengutamakan yang banyak di sekitar kita dan banyak manfaatnya Nah, kali ini tentang sodium hydroxide atau NaOH, natrium hidroksida, soda api, banyak namanya ya Bahasa Inggrisnya mungkin lie Nah, apa itu sebenarnya NaOH? Nah, dari namanya juga ketahuan ya, Na dan Natrium atau Sodium sama ya, Natrium, Sodium itu sama aja, beda bahasa saja Natrium dan OH, OH ini hidroksida, nah ini standarnya biasa basa, kalau basa Makanya NaOH ini kalau dalam ilmu kimia dia termasuk basa yang kuat ya, basa yang kuat Karena basa kuat, nah ini sifatnya juga sangat kuat sekali Apa maksudnya kuat itu? Nah, jadi NaOH ini sifatnya sangat korosif ya Sangat korosif, jadi harus hati-hati penanganannya Jadi jika kalian nanti, karena ini kan bahan umum ya, biasa di toko bangunan juga ada ya Untuk kebutuhan sehari-hari, nanti fungsinya apa aja kita jelaskan nanti Sekarang NaOH-nya dulu, nah jadi karena dia sifatnya sangat korosif Nah ini sangat berbahaya ya, korosifnya tingkat tinggi nih, karena dia bisa mendekoposisi protein ya Tangan kita, ini kan protein ya, jadi kalau kena tangan ini bisa bolong lah istilahnya gitu Minimal nanti terkikis-terkikis semakin mengikis ya Apalagi kalau kena banyak, karena sedikit saja bisa luka itu, sakit ya Makanya harus selalu gunakan APD ya, sarung tangan Minimal sarung tangan, kacamata, dan respirator ya Nah kemudian NaOH ini dibuat juga dari berbagai macam cara ya Dari elektrolisis NaCl Ada juga reaksi dari kalsium hidroksida dengan natrium karbonat Nah ada juga logam Na diberikan dengan air ya Nah itu nanti ada berbagai macam cara produksinya Nah sekarang kita ke penggunaannya apa saya Nah penggunaannya ini sangat banyak ya Sangat banyak, seperti yang telah saya bilang tadi Yang pertama, yang paling umum ini untuk beberapa bahan pembuatan sabun Kita juga telah membuat ya di Bisa Kimia Kita telah melakukan eksperimen membuat sabun hanya dengan dua bahan saja Yaitu dengan NaOH dan juga dengan minyak Nah jadi nanti NaOH ketemu dengan minyak Ini akan terjadi proses saponifikasi ya Nanti itu untuk menjadi sabun Nah sabun itu intinya memang itu Antara minyak dan NaOH itu tadi Sebagai membuat saponifikasi Itu yang pertama Makanya itu kalau ada bilang sabun herbal, sabun apa Tapi dia sangat istilahnya sangat tidak menyukai bahan kimia Nah itu salah juga karena sabun herbal, sabun batangan itu dari kimia juga Hanya saja nanti dicampur dengan beberapa bahan alami lainnya Nah kemudian fungsi kedua ini yang salah satu yang sangat banyak digunakan Dia untuk diproduksi, diproses produksi kertas Nah kertas jadi dia dilakukan treatment dengan NaOH, sodium hydroxide Untuk dengan beberapa kemikal lainnya Nanti untuk meeliminasi proses bahan-bahan dari kayu Yang tidak dibutuhkan ya Jadi nanti yang tidak dibutuhkan Dibuang dengan menggunakan NaOH ini dan bahan kimia lainnya Nah itu salah satu yang paling besar digunakan untuk proses ini ya Nah dan juga kemudian Kenapa? Nah kenapa ini biasa banyak di toko bangunan Nah salah satunya karena dia untuk Istilahnya seperti Plong gitu ya Untuk ada mampet Mampet itu kasih NaOH aja itu Nanti dia langsung Plong lagi Tidak mampet lagi Nah karena seperti yang telah kita jelaskan tadi Sifatnya itu sangat keras ya Sangat korosif terhadap protein Dan juga bereaksi terhadap lemak Nah karena itu tadi Kan biasa yang mampet itu Kalau ada bekas-bekas makanan Mungkin di washtuffel atau di wc itu Dimana itu kan Biasanya bekas makanan ya Bekas makanan dikasih NaOH dulu Itu bisa dia Nanti Bisa bereaksi Plong lagi Nah itu Akan hilang wopetnya Makanya kalau Kalian beli Itu Seperti Apa Produk-produk komersial itu Yang di pasaran itu untuk Seperti Apa istilahnya ya Untuk Mengatasi Sumbatan-sumbatan Itu biasa kalian lihat komposisinya Ada biasanya ya Biasanya ada NaOH Walau hanya beberapa persen Dan dicampur bahan lainnya Nah itu utamanya Intinya itu NaOH tadi Nah karena sifatnya yang keras itu Mungkin kalian dulu pernah lihat ya Di film-film itu seperti Jika apa Yakuza Yakuza gitu Nah itu Gangster gitu Kalau Ada mayat Itu dimasukkan ke dalam tong Nanti Nah itu diberi NaOH itu Diberi seperti kimia apa NaOH Nanti dia karena akan Melarut Ujung-ujungnya larut Udah gak bentuk Orang lagi Seperti larutan Kental gitu ya Karena ya itu dia Daging Dan lemak-lemak itu bisa Dilarutkan lah Istilahnya Sangat keras ya Tapi jangan khawatir Semuanya Kita makanya harus ada Prosedurnya Nah kemudian juga Makanya Sifatnya yang tadi Itu juga cocok Untuk pembersih ya Pembersih Logam-logam gitu Biasa kan Kalau logam kan Ada itu ya Apa Mungkin seperti yang Ada bekas Logam Bekas oli Atau bekas apa Berminyak Nah itu pakai NaOH Larutan NaOH Juga bisa dibersihkan Seperti itu ya Dan dia juga Bisa sebagai Pembersih cet ya Jika mungkin ada kaca Atau botol kaca Atau ada bekas cet-cetnya Itu nanti digosok Dengan NaOH Itu bisa juga Menghapus Tinta cet ya Nah kemudian Fungsi selanjutnya Untuk makanan Juga ada nih Gimana itu untuk makanan Padahal dia sangat-sangat Berbahaya ya Nah Ini bukan Tentunya bukan langsung Dimakan Seperti itu Bisa Hancur ini Bagian organ kita Tapi biasanya Untuk treatment makanan Misalnya Ada Seperti Apa Saya pernah baca Itu zaitun Direndam Dengan larutan NaOH Nanti dia untuk Agar melunak Lalu makanan Misalnya ingin membakar Makanan khas mana Atau apa Di Oleskan dulu Atau di Rendam juga Nanti dia jadi Crispy Gimana Jadi seperti itu ya Jadi makanan Di Olah dulu Dengan NOH Agar Mengubah Sifat dari Makanan itu Tersebut ya Misalnya Agar Crunchy Agar Crispy Agar Lembut Agar Seperti apa Nanti Nah itu tergantung Tapi harus tetap Yang food grade Nah kemudian Juga untuk Eksperimen-eksperimen Yang seru Tentunya ya Seperti yang Telah Bisa kimia Lakukan Itu salah satunya Yang membuat Gas hidrogen Meledakan balon Gas hidrogen Nah itu kan ada NaOH Dikasih Aluminium Itu langsung Reaksinya Panas Menghasilkan gas hidrogen Nah biasanya Nanti kita beri balon Nah ini dia Untuk Bentuk NaOH Nah ini Seperti Kalau bentuk seperti itu Disebut Flex Seperti Serpihan-serpihan Seperti serpihan-serpihan Ini flex Di pasaran NaOH Sendiri Ada Beberapa jenis Yang setahu saya Bentuk padatan itu Ada yang Flex Seperti ini Dan juga Micro Pearls Seperti Butiran-butiran Kecil Dan juga Ada yang Pelet Pelet Itu butirannya Agak besar Seperti ini Ada tiga macam Dan juga Ada juga Ini kan Kandungannya Sekitar 99% 98% 99% Ada juga Yang bentuk Cairan Kalau bentuk cairan Itu Biasanya 48% Jadi memang Yang Paling umum Cairan 48% Atau Yang padat Seperti ini Ini Biasanya kan Saya gunakan Mangkok Ini tidak Karena Sifatnya Dia juga Higroskopis Jadi kalau Kena udara Itu nanti Dia langsung Menyerap udara Jadi langsung Meleleh Seperti itu Nah mungkin Jika ada Eksperimen Lainnya Masih banyak Tentu saja Ini karena Memang Banyak Bereaksi Dengan Yang lainnya Nah Kemudian Salah satunya Juga Untuk Dalam Industri Sebagai Pengatur PH Pengatur PH Netralisasi Sifatnya Basah Jadi Karena Sifatnya Basah Tentunya Diancerkan dulu Nanti Diancerkan Basah ini kan PH nya Tinggi Berarti ya Nah jadi Misalnya Ada yang Asam Ingin dibuat Sifatnya Basah Nah diberi Larutan NaOH Ini Nah tadi ya Dari fisik Dari NaOH Ya Nah karena NaOH Memang Tadi Saya telah Jelaskan Berbahaya Nah jadi Sekali lagi Saya peringatkan Untuk yang Menggunakan NaOH Ini Menggunakan Sarung Tangan Paling Minimal Dan juga Tentunya Kalian Harus Menjaga Mata Menjaga Mata Dari NaOH Ini Kalau Kalian Lebih Tidak Yakin Lagi Gunakan Kacamata Tentunya Lebih Baik Kalau Lengkap Ya Demikian Definisi Bentuk Fisiknya Manfaatnya Semoga Bermanfaat Bagi Yang Menonton Dan Juga Jika Membutuhkan NaOH Kami Menyediakannya Di Bisa Kimia Dotcom Terima Kasih Yang telah Menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi